selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap pos kembali lagi di alur cerita li kanjin si sef para hantu ya kemarin li kanjin berhasil membuat noya son seo kembali ke alamnya yaitu ke surga dan si bos han seo berhasil memuaskan ibunya sendiri dengan memasak soto tauco khas dari ibu dimpil wah wah keren sekali ini li kanjin dan oke seperti apa kisah li kanjin selanjutnya kita langsung ajalah dicapcus dan oke sin pun berpindah saat ini li kanjin sudah sarapan ia mau berangkat ngantor ke general trading tapi ada yang sms itu ya nah itu yang sms adalah adiknya dari pengacara sin yaitu sin sujo ia mengatakan kepada sin kalau ia sudah berada di restoran underworld dan ia akan menggantikan li kanjin selama akhir pekan ini tapi kata kakaknya yaitu pengacara sin li kanjin mau merenovasi tempat ini apakah kau punya daftar apa saja yang harus aku renovasi dan oke lah li kanjin pun menulis semua daftar yang harus direnovasi mulai dari interiornya dan juga beberapa tempat ya beberapa tempat yang sangat kuno ia ingin restorannya menjadi lebih modern dan oke lah kang suwo pun menyangkupi semuanya dan ia pun akan menyelesaikannya dalam dua hari ini wah mantap kerjanya cepat banget ya tapi waduh ini gimana dah biayanya malah 2 juta won gilip bener ini mahal banget gajinya sendiri di kantor general trading cuma 500 won waduh waduh gimana ini dah ada ia gak punya duit dah kalau gitu ampun dah tapi kang suwo malah mengatakan kalau li kanjin tinggal menyicil saja ya ia disuruh nyicil setiap bulan 500 won ampun dah gajinya malah habis semua ini dah waduh waduh kampret kampret ya dah lah kemudian sin berpindah di general trading saat ini li kanjin sedang kantor ya ya sedang menyelesaikan tugas-tugasnya tapi orang-orang disitu mulai mengguncing li kanjin soalnya li kanjin itu kan memiliki restoran di tengah-tengah kota gangnam ya itu kan restoran yang bagus tapi kenapa malah ia mau magang disini apa sih niatnya sebenarnya sepertinya orang itu sedang mencari pelanggan untuk restorannya ya soalnya aku mendengar dari direktur dia menolak untuk mencari karyawan tetap wah 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 sumbong sekali itu bocah dan oke sudah sore sekarang saatnya bagi li kanjin untuk bersiap ke pekan olahraga ya teman-teman yang sudah mulai pergi itu ya tinggal dia sendirian dan oke dah li kanjin pun pergi tapi ia tampak murung soalnya ya sekarang orang-orang di general trading malah mengguncingnya semua mereka semua mengguncing kalau li kanjin ini tidak serius bekerja disini ya ya cuman mahasiswa magang ya cuman menyelesaikan kuliahnya saja ya tidak serius dalam bekerja jadinya ya teman-teman yang ada disitu malah jadi mengguncing li kanjin para karyawan yang ada disitu merasa percuma dengan li kanjin soalnya ya li kanjin ini kan cuman mengkait pelanggan ya untuk masuk ke restorannya waduh waduh malahan li kanjin jadi merasa tidak enak dengan karyawan yang ada disini soalnya ya memang benar sih ia niatannya untuk menggaet calon costumer baru di general trading tapi ia merasa tidak enak dengan semua orang yang bekerja keras disini ya akhirnya li kanjin pun berjalan dengan tatapan yang lesu waduh waduh sepertinya li kanjin telah menjadi benalu di tengah-tengah perusahaan yang besar wah kampret dadah dan oke sin pun berpindah sekarang di gelanggang olahraga para karyawan general trading sedang berteriak-teriak gitu ya mereka sedang menyemangati temannya yang sedang bertanding waduh waduh li kanjin juga sedang bersemangat ia berteriak-teriak terhadap kang suha wah mbak suha kok keren sekali ayo kalahkan dia ternyata mbak suha malah sedang main pingpong itu wala wala ia sangat jago sekali main pingpong wah semangat sekali ya mbak suha kau hebat sekali kau harus menang itu waduh waduh akan tetapi li kanjin malah melihat sosok yang hain ya itu adalah sosok yang di dekat meja pingpong itu ada cewek yang menatap pingpong itu dari dekat waduh siapa itu dah dan ternyata itu bukan cewek itu hantu wala wala li kanjin malah melihat hantu lagi itu sepertinya bocah SMA ya wala dan itu juga adalah seragam SMA ya sepertinya hantu-hantu itu masih SMA ketika ia mudar wala kenapa mereka disini kemudian li kanjin bertanya kepada manajer kang ia bertanya kepada manajer kang tentang sesuatu yang terjadi di gelanggang olahraga ini waduh sesuatu yang terjadi ya apa ya ya mungkin kecelakaan atau sesuatu yang lain gitu oh kalau itu sih ada itu sekitar 6 tahun yang lalu tapi dulu itu ada keselakaan yang mengerikan di gelanggang olahraga ini sepertinya itu terkait dengan sistem parkir ya soalnya dulu itu parkirnya masih di luar belum di basement dan saat itu terjadi keselakaan yang mengerikan ya keselakaan dimana seorang guru mengkill siswa-siswanya yang sedang mengendari mobil ya tidak sengaja sih mengendari mobil itu dan malahan ia mengkill siswa-siswanya walah begitu ya iya tapi itu kejadian 6 tahun yang lalu guru itu tidak sengaja memarkirkan mobilnya tapi ternyata di depannya ada siswa-siswanya iya kaget tapi iya malah menabrak siswa-siswa itu dan pada modder siswa-siswanya walah-walah-walah tapi yang modder itu cuma 3 siswa ya mereka semua modder di tempat yang lainnya sih masih selamat dan si guru iya malah tidak bersalah iya tidak dijaduhkan hukuman apapun karena memang iya tidak bersalah soalnya itu tidak disengaja tapi ya gimana guru itu malah menyesal iya mengkill tiga siswanya dan akhirnya guru itu pun langsung bundir njir malah bundir gimana sih itu orang tapi manajer Kang malah bingung ini kan sedang olahraga kenapa kau malah tanya hal seperti itu ayo semangati Kang Suha walah iya saya lupa bos dan oke sin pun dipercepat sekarang jam makan malam ya Liga Anjing dan teman-teman kantornya makan malam dan hantu itu melihat makanan yang enak-enak wah-wah-wah itu enak sekali ya itu menggiurkan waduh tapi sayangnya kita ini hantu kita gak bisa ngapa-ngapain woy-woy-woy beneran ini kita hantu kita gak bisa makan lagian kalian ini gimana sih kalian kan harusnya tahu ya kalian itu gak bisa makan waduh malahan tapi beneran dah dua cewek hantu itu ingin makan sesuatu ia ingin merasakan makanan yang enak waduh gimana kemudian Li Kanjin membawa makanan yang banyak ia menuju para hantu itu ya ia membawa makanan-makanan itu ke ruangan para hantu dan ternyata tiga hantu itu malah bingung itu ngapain dah tuh orang kenapa ia malah disini ia malah membawa makanan yang banyak apa ia mau makan sebanyak itu sendirian waduh dah hei kalian bertiga kesinilah aku ingin bicara dengan kalian wajir itu orang bicara dengan kita ya apa kau bisa melihat kami paman waduh waduh kau bisa melihat hantu ya paman wajir jangan panggil gue paman cok waduh tapi tiga hantu itu malah curiga ya ya paman ini sangat mencurigakan apakah kau seorang dukun jir malah dikatain dukun udahlah sini makan-makan ayo kita makan ya kemudian tiga hantu bocil itu pun langsung mengambil sumpit dan ia pun mengambil makanan-makanannya ada disitu ya tapi yang bisa ia makan hanyalah energinya saja energi dari makanan tersebut dan ternyata itu tidak ada rasanya sama sekali walau waduh li kang jir malah ketawa ketiwi itu ia baru sadar kalau semua makanan itu tidak ada artinya bagi si hantu ini lah malahan ya hantu cewek itu pun protes kita cuma bisa makan energinya saja paman kita tidak bisa memakan makanan ini jadi tidak ada rasanya sama sekali hember ya tapi si hantu cewek malah makan dengan lahap walaupun ini tidak ada rasanya tapi ini pertama kali yang setelah 6 tahun ia memakan sesuatu waduh waduh kemudian li kangin memberitahu tentang restoran underworld itu ada di ujung selatan apakah kalian tidak mau mampir ke restoran underworld walah restoran underworld kita baru mendengarnya paman waduh baru mendengarnya apakah kalian tidak diajak sama hantu lain hantu lain kita gak pernah menemukan hantu lain disini kita ini selama 6 tahun berada disini kita tidak kemana-mana waduh gitu ya lagian paman ini siapa kenapa paman itu bisa melihat kami dan menyuruh kami makan sebenarnya paman ini siapa apa paman ini adalah seorang dukun ya bukanlah gue bukan dukun gue adalah chef para hantu njir chef para hantu emangnya ada seperti itu kemudian ada cewek kacamata yang mendekati li kangjin ia malah mendekati li kangjin dengan wajah seduh ia minta tolong sama li kangjin ia minta tolong untuk menghubungi keluarganya ia harus menghubungi keluarganya karena ya karena ia ingin mengabari keluarganya kalau ia tidak apa-apa disini ia baik-baik saja disini jadi jangan khawatirkan dirinya waduh mendengar permintaan itu li kangjin malah jadi bingung gimana yang ngomongnya kau ini kan hantu ya dan orang tuamu juga sudah tahu kalau kau telah mudar jadi waduh gimana lah bingung li kangjin ini tapi si hantu kacamata itu tetap memohon kepada li kangjin ia ingin keluarganya tahu kalau ia baik-baik saja disini waduh malahan ya teman cewek hantu itu pun langsung membenarkan kalau si pamat ini harus menolong kami semua untuk mengabari keluarga kami yang ada di sono ya keluarga kami harus tahu kalau kami baik-baik saja disini dan kami bertiga masih ada disini kami tidak berkeliling kemana-mana waduh ya gimana ente bertiga kan sudah mudar dan ente bertiga kan sudah dimakamkan sama keluarga kalian semua kalau aku memberitahu kalau kalian baik-baik saja ya itu sangat aneh sekali nanti keluarga kalian malah panik aku bisa diketawain dah dan ternyata waduh hantu cewek itu malah nangis ia mengeluarkan aura gelapnya wala-wala aura yang sangat pekat sekali itu gimana waduh tolong dah tolong paman tolong kami kami tidak bisa keluar dari sini kami cuma berada di gelenggang olahraga ini selama 6 tahun tapi gak bisa kemana-mana jadi tolonglah kami paman tolong tolong kalau aku bisa keluar ya aku bakal bilang sendiri tapi kami terkurung disini paman waduh malah nangis sengingisan gimana nih dah waduh waduh sepertinya likanjin harus membantu hantu-hantu ini tapi membantu gimana ya ia tidak tahu harus membantu gimana apa panggil hantu aja ya panggil hantu untuk membantunya wala sepertinya harus dengan cara lain aku tidak akan membiarkan mereka bertiga menderita seperti ini dan okelah untuk sementara aku punya solusinya ya tapi ini solusi sementara ya bukan solusi permanen waduh solusi apa anda paman tapi apakah benar kalian tidak bisa keluar dari sini ya sebenarnya cuma sampai parkiran saja paman cuma sampai situ saja lebih dari itu kita tidak bisa melewatinya oh begitu ya okelah kalau gitu likanjin pun langsung bersiap ia akan memulai rencananya yaitu memasak untuk kalian bertiga ya sebagai seorang chef hantu aku adalah ahlinya aku sangat profesional di bidang ini wala wala begitu ya dan oke sin pun berpindah saat ini sudah jam 12 lebih ya likanjin ternyata memasak untuk tiga hantu itu wah mereka disudui indomie instan waduh malahan mereka bertiga sangat lap sekali makan indomie itu ya sampai habis tanpa sisa wah ini enak sekali akhirnya setelah enam tahun aku bisa makan yang enak mantap terima kasih ya paman kau telah memberi kami masakan yang enak siap 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 ya likanjin pun sibuk untuk menyuci piring ternyata teorinya sangat sederhana ya teorinya itu hantu hantu itu tidak akan bisa makan di jam 11 sampai jam 1 ya mereka cuma bisa makan di jam itu doang jadi tadi pas jam 10 ia kasih makan mereka tidak merasakan apa-apa soalnya itu belum jam 11 dan ternyata setelah jam 11 mereka bisa makan semuanya wah seperti itu ya ternyata teorinya kemudian tiga bocil itu berterima kasih telah disuguhi makanan sama paman tapi tampaknya mereka masih bersedih ya mereka sepertinya tidak menerima keadaannya seperti ini waduh mereka semua merasa bingung dengan keadaannya yang seperti ini tidak bisa keluar dan kalau paman yang menjajikan makanan ini pergi jadi akan sama seperti biasanya waduh waduh liga yang mendengar itu jadi kasihan mereka bertiga akan terus menerus ada di sini sepertinya ia harus melakukan sesuatu tapi apakah boleh meminta bantuan para hantu yang lain sepertinya yang tidak suka kalau aku minta bantuan kepadanya terkait hal ini iya kan orangnya jodes merkedes kedes waduh jangan endah tapi wah sepertinya aku punya ide wah ide apa paman tolonglah bantu kami paman tolong 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 wala santai santai tapi jangan panggil aku paman paman panggil aku li kangjin aku adalah seorang chef di restaurant underworld namaku li kangjin ingat itu ya li kangjin waduh li kangjin oke lah paman li kangjin sekarang kau membantu kami seperti apa tolonglah kami paman li kangjin kami sudah bosan ada di sini kau sepertinya memiliki ide yang semerlang tapi kalian itu siapa aku perlu mengenal kalian semua oh maaf maaf namaku chai gen un dan aku yang kacamata namaku adalah li ye rim dan itu adalah yong so namanya adalah yong so dia satu-satunya pria yang di sini waduh malahan oke lah kalian semua terima kasih ya terima kasih yi rim yong so dan chai gen un aku akan membantu kalian untuk mengatasi masalah kalian di sini tapi kalian harus ingat ya kalian jangan kabur aku akan memanggil senior kalian senior hantu yang bisa membantu kalian waduh senior hantu ya mungkin tampangnya agak menakutkan tapi kalian harus bersabar ya kalian jangan lari kalau aku memanggilnya dan oke lah di kangjin pun akan mengeluarkan jurusnya yaitu jurus memanggil dengan tiga nama kim nonim suhe kim nonim suhe kim nonim suhe dan ternyata zung gila bener li kangjin malah memanggil nona nonim waduh waduh aura di situ langsung berubah menjadi gelap ya hantu-hantu yang ada di situ malah jadi ketakutan mereka merasakan energi negatif yang sangat-sangat pekat sampai-sampai yong soo malah mau muntah itu waduh waduh ini mengerikan dan itu dia ya itu kim nonim suhe ia langsung tampil ia malah menggunakan pedangnya dan menunjukkan dirinya kepada si li kangjin dasar kau bangke kenapa kau memanggil nama aku terus berisik tahu dan lagi kenapa ini tidak ada di restoran ini ada di mana li kangjin kenapa kau memanggilku di sini waduh maaf nona maaf nonuni maaf maaf aku memanggil bukan aku butuh bantuan tolong ya tolong tolong jangan marah dan ternyata ya tiga bocil itu pun langsung menunduk kepada nona nonim ia minta maaf dan ia memberi hormat kepada nona nonim waduh jangan seperti itu jangan memberi hormat kepadaku aku ini bukan hantu yang makan bocil seperti kalian jir menakutkan dan oke li kangjin pun minta tolong kepada nona nonim kalau tiga hantu ini terjebak di sini ia tidak bisa keluar dari gelanggang olahraga ini ia minta nona nonim untuk mengatasi masalah tersebut ya tolonglah tolong keluarkan kami nona tolong nona aku ingin pulang ke rumah nona tolong 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 bantu kami ya nona lah dah lah kau ini gimana sih li kangjin kenapa kau malah membuatku repot seperti ini waduh gimana ya kau itu harus tahu li kangjin hantu itu hanya memiliki sedikit kesadaran ia hanya memiliki kesadaran akan penyesalannya kau harus tahu itu li kangjin waduh maaf nona nonim maaf maaf aku tahu itu tapi ya aku malah bergerak sendiri untuk menolong mereka jadi tolonglah bantu mereka nona nonim tolong tolong aku berjanji akan memberiku makanan yang enak-enak ya setelah kau berhasil mengakan mereka akan ku masak yang enak-enak waduh malah dicogok ya okelah kalau gitu kau akan aku bantu oke siap bos tapi kita pindah tempat aja ya jangan disini oke oke mesin pun berpindah ketika berjalan nona nonim protes sama li kangjin kenapa li kangjin ini selalu ikut campur masalah para hantu kau itu harusnya sadar kalau kau itu punya urusan sendiri di duniamu kau jangan terus-menerus mengurusi dunia lain soalnya lama-kelamaan kau akan terpengaruh waduh terpengaruh apa maksudnya ya kau akan tahu sendirilah jawabannya yang penting ini nasihat dariku kau harusnya tidak ikut campur dengan masalah para hantu ya gimana lagi nona nonim kan cuman aku yang bisa menolong mereka jadi ya kau tenang saja nona nonim aku baik-baik saja wala malahan dinasihatnya malah ngeyel waduh-waduh kemudian li kangjin membuka pintu ia membawa nona nonim di tempat yang agak luasan dan oke nona nonim pun langsung memasuki tempat tersebut tapi nona nonim mengatakan kepada li kangjin untuk berhati-hati kau harus berhati-hati li kangjin karena hantu itu tidak sepenuhnya baik ya mereka semua gentayang karena mereka tidak menerima kematian mereka jadi kau harus tahu itu li kangjin mereka itu adalah energi negatif yang dihasilkan dari kebencian yang mereka tanam sendiri jadi kau harus tahu itu li kangjin waduh begitu ya dan ya karena li kangjin baru tahu itu jadinya bersambung wala 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 malah bersambung wawih kanan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke box terima kasih sudah mau menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe siap terima kasih salam cus selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!